Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Ada saja cerita menarik yang datang dari jamaah haji ataupun umroh yang berkunjung ke Mekah Mulai dari mengejutkan hingga kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri Cita-cita setiap muslim adalah bisa menginjakan kaki di Mekah dan beribadah di depan Ka'bah Bertemu muslim dari berbagai negara dan melakukan ibadah sepanjang hari Kira-kira begitulah gambaran kehidupan di sekitaran Ka'bah Sayangnya, tak hanya kejadian menyenangkan yang bisa ditemui di sana Ada banyak juga kejadian aneh, bahkan mengerikan yang bisa dialami oleh siapa saja Diatnya bahagia sampai terharu karena melihat Ka'bah secara langsung tapi malah jadi merinding Sudah menjadi rahasia umum kalau para jamaah haji dan umroh kerap mengalami kejadian aneh di Mekah Salah satunya adalah jalan raya di kota Mekah menuju kota Do'if Pernah gelap kulitah karena tertutup kabut Keadaan ini pun direkam dan diunggah ke Youtube pada 13 Maret 2023 oleh salah seorang warga Indonesia bernama Irlan yang sedang berada di sana Saat itu Irlan dan Alman Mulyana bersama penumpang lainnya hendak pergi berziara ke Do'if dengan mengendara mobil Namun karena kabut, mereka harus menghentikan kendaraan sebab jarak pandang mereka terganggu Irlan mengaku, kondisi gelap kulitah ini sangat jarang terjadi di Arab Saudi terlebih saat siang hari Tak hanya itu kejadian aneh lain juga pernah dialami oleh salah satu jamaah haji asal Indonesia Dari kabar yang beredar, jamaah tersebut bernama Bapak Sanoyen dari Madura Beliau sedang mengikuti rangkaian ziarah di kota Mekah Saat tiba di kawasan Masjid Jin sekitar 2 km arah utara dari Masjidil Haram ia tiba-tiba minta diturunkan dari bus Sesaat sesudah turun, tiba-tiba Pak Sanoyen menjerit-jerit sambil berlarian di pinggir jalan Teriakannya menyebut-nyebut nama Allah SWT dan rasulnya sontak mendapat perhatian orang banyak yang ada di sana Petugas haji yang hadir di sana pun merasa kebingungan dengan kondisi Pak Sanoyen Jamal lain yang ada di sana juga mencoba menenangkan beliau dengan memintanya beristighfar Sayangnya, kondisinya tak berubah Pak Sanoyen masih saja berteriak sambil menepuk-nepuk tanah dengan tangannya Bahkan Pak Sanoyen yang masih memakai pakaian ikramnya itu sempat berbaring di tanah, berteriak-teriak tak jelas sampai terus menggerak-gerakan tangannya Beberapa netizen pun berspekulasi atas kejadian yang menipal Pak Sanoyen bin Budin ini Ada yang mengatakan bahwa beliau keserupan Masyarakat Indonesia percaya kalau keserupan ini berhubungan dengan hal-hal berbau mistis Seperti arwah dan roh halus Ada juga yang mengatakan bahwa ia mengalami serangan panik dan mengalami tanda-tanda depresi Kejadian aneh lain pernah dialami oleh anak dan ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji Saat melihat Ka'bah, sang anak terharu dan langsung menangis Namun sang ibu malah kebingungan karena ia sama sekali tak melihat Ka'bah Bahkan selama pelaksanaan ibadah haji Tidak sekalipun ia mampu melihat kiblat umat muslim tersebut Tapi ia tak menyerah, sang ibu sampai harus melaksanakan ibadah haji sebanyak lima kali Sayangnya ia tak pernah bisa melihat Ka'bah Karena bingung dengan kejadian yang menimpa ibunya Si anak pun menceritakannya kepada seorang ulama Ternyata setelah ditelusuri Kejadian-kejadian yang menempa si ibu berkaitan dengan masa lalunya Saat masih menjadi perawat di sebuah rumah sakit Ia sering melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa mayat-mayat yang ada di sana Mayat-mayat tersebut memang tak bisa membalasnya Tapi Allah SWT membayar perbuatan sang ibu saat berkunjung ke tanah suci Ia pun tak sempat bertaubat karena keburu meninggal Dosa-dosanya pun menyiksa dirinya sampai keliang lahat Setelah dikuburkan, makamnya terus saja menyempit Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu akan selalu ada balasannya Kejadian tak terduga lain di depan Ka'bah pernah juga dibagikan di channel Sahabat Salam Saat itu seorang wanita menjerit-jerit sambil melepaskan pakaiannya di tengah-tengah jamaah laki-laki Yang sedang ada di sekitaran Ka'bah Sontak saja Aksinya mengundang atensi para jamaah yang sedang melakukan tawaf Tapi untuk saja suaminya dengan sigap datang menutupi aurat istrinya Para petugas yang sedang berada di sekitar Ka'bah pun langsung sigap mengamankan Mereka melarang jamaah lain mendekat dan merekam Berdasarkan informasi, wanita tersebut berasal dari Pakistan dan Bangladesh Sedikit mundur ke tahun 1990-an Ada peristiwa mengerikan yang dialami oleh jamaah haji kala itu 2 Juli tahun 1990 menjadi hari di mana terjadi peristiwa mematikan Dalam sejarah pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi Semuanya bermula ketika 50 ribu jamaah memadati terongan Al-Muaisim Mereka akan berangkat ke jamarat atau tempat melempar jumroh Karena terlalu sesat, jamaah tak bisa bergerak Orang-orang yang sedang berada di jamarat pun tak bisa berpindah Maka terjadilah desak-desakan antara jamaah yang menuju jamarat Dan yang hendak keluar dari jamarat Jamaah haji pun terlibat aksi saling mendorong untuk menghindari terik matahari Yang menyentuh angka 44,44 derajat celcius Atau 112 derajat Fahrenheit saat itu Kondisi tersebut pun menyebabkan banyak jamaah yang merasa sesak dan pengap Akibatnya korban pun mulai berjatuhan Banyak jamaah yang pingsan tapi bukannya mendapat pertolongan Mereka malah terinjak-injak Akibatnya mayat pun bertebaran di mana-mana dan tak ada yang peduli 36 jam setelah kejadian, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi saat itu Pangeran Naif baru tampil di depan umum melaporkan bahwa ada 1.426 jamaah yang meninggal Tanpa melaporkan korban luka-luka Dalam insiden mematikan tersebut Jamaah haji Indonesia adalah yang paling banyak menjadi korban Laporan majalah Tempo edisi 14 Juli 1990 Menyebutkan bahwa ada 631 orang Sedangkan kompas terbitan 13 April 1991 Melaporkan mencapai angka 649 jiwa Gelombang protes dari Indonesia kepada Arab Saudi pun memanas Pemerintah Arab Saudi diminta bertanggung jawab atas kerugian material Dan imaterial yang diderita para jamaah haji di terongan tersebut Sayangnya, pemerintah Arab Saudi hanya meminta maaf tanpa pernah memenuhi tuntutan keluarga korban Hal ini pun menguap begitu saja Pemerintah Indonesia pun memilih jalur damai agar pelaksanaan haji di tahun berikutnya dapat berlangsung seperti biasa Indah lillah Semoga para korban saat itu husnullah khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT Kejadian tak kalah mencengangkan umat muslim Ada kejadian yang dialami oleh seorang jamaah perempuan asal Lebanon Yang mengaku telah dilecehkan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Muhammad Said Perbuatan ini terjadi pada 14 November 2022 Pelaku pun menjalani persidangan dan diputuskan bersalah berdasarkan keterangan saksi mata dan pengakuan pelaku Ia harus membayar 50 ribu rial atau setara dengan 200 juta rupiah serta hukuman 2 tahun penjara Pasca kejadian tersebut, sebuah akun Twitter At ini aku helping Muncul dan mengaku sebagai salah satu keluarga pelaku Akun tersebut memberikan pembelaan terhadap pelaku dan menuliskan kronologi berbeda dari kejadian tersebut Dalam akun tersebut juga dituliskan bahwa Muhammad Said dipaksa mengaku oleh polisi setempat Handphone Said disita dan data-datanya dihapus Sayangnya Konsulat Jenderal RI untuk Jeddah Eko Hartono mengaku belum memverifikasi street tersebut kepada keluarga Said Pelacahan seksual di Megha ternyata tak hanya terjadi satu dua kali saja Seringkali korban tak mendapatkan keadilan dari kejadian yang mereka alami Padahal kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam Semua itu karena anggapan bahwa hal-hal seperti ini Tabung kita terjadi di tempat suci terutama di Kaabah Bahkan ada juga yang berpikiran bahwa kejadian seperti itu adalah karma atas dosa-dosa yang pernah dilakukan korban di masa lalu Sahabat beriman Semoga kita dijauhkan dari kejadian-kejadian mengerikan Sehingga tetap bisa fokus beribadah kepada Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh